Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube sang juang terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel youtube ini agar terus semakin berkembang pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul religi dan kekuasaan bahasi sakral kekuasaan strategi yang suci dan strategi kekuasaan baiklah untuk mempersingkat waktu saya akan memulainya pada saat ini juga religi dan kekuasaan yang pertama itu agama dan negara adalah dua entitas yang sama-sama berfungsi bagi kehidupan manusia kemudian sejatinya keduanya berdiri sejajar namun dalam realitanya memiliki dinamika tersendiri kemudian elit agama seringkali dijadikan alat penyambung lidah penguasa dan pada masyarakat agama dan negara adalah dua entitas yang sama-sama berfungsi bagi kehidupan manusia jika negara berada pada dimensi kekinian manusia yang sekuler memenuhi kebutuhan hidup di dunia maka agama berperan pada dimensi religius menyeberang dari dimensi kekinian ke alam di masa mendatang sejatinya keduanya berdiri sejajar namun dalam realitasnya memiliki dinamika tersendiri awalnya agama berdiri agama runduk di belakang negara kemudian bergerak di sampingnya akhirnya merangkul pondak negara bahkan bertindak sebagai negara itu sendiri jadilah apa yang kita kenal agama-agama atau agama negara elit agama seringkali dijadikan alat penyambung lidah penguasa pada masyarakatnya sehingga sering tampil sebagai nabi dalam kutip negara bukan nabi dalam kutip rakyat dalam kedudukannya yang serba terkungkung akhirnya agama pun tak berdaya berhadapan dengan negara lalu konsep dasar antropologi politik antropologi politik berfokus pada analisis hubungan antara kekuasaan politik, budaya, dan masyarakat dalam studi ini antropolog mencoba memahami bagaimana kekuasaan politik dijalankan bagaimana keputusan politik dibuat dan bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi masyarakat dan individu pendekatan antropologi politik melibatkan studi kasus yang berkaitan dengan politik lokal, nasional, dan global dengan melibatkan aspek budaya, sosial ekonomi, dan historis lalu agama sebagai faktor penting dalam kekuasaan politik agama seringkali berperan penting dalam organisasi kekuasaan politik dalam banyak masyarakat kekuasaan politik dikaitkan dengan legitimasi agama para pemimpin politik seringkali mengklaim otoritas mereka berdasarkan prinsip-prinsip agama dan menggunakan simbol dan ritual agama untuk memperkuat posisi mereka sebagai contoh, dalam sejarah banyak masyarakat seorang raja atau ratu dianggap memiliki kekuasaan ilahi yang diberikan oleh dewa atau entitas spiritual tertentu lalu agama sebagai kendali sosial dan moral agama memberikan norma dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam konteks politik disamping peran dalam legitimasi kekuasaan politik agama juga berfungsi sebagai kendali sosial dan moral dalam masyarakat agama memberikan norma dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam konteks politik misalnya agama dapat mendorong konsep seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, atau kewajiban sosial yang mempengaruhi cara masyarakat membandang dan berpartipasi dalam politik lalu konflik agama dan kekuasaan hubungan antara agama dan kekuasaan juga dapat menjadi sumber konflik meskipun agama dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik hubungan antara agama dan kekuasaan juga dapat menjadi sumber konflik perbedaan keyakinan agama, persaingan kekuasaan politik antara kelompok agama atau penindasan politik berdasarkan agama telah menyebabkan konflik dan ketegangan dalam sejarah antropologi politik mempelajari bagaimana konflik semacam itu muncul, berkembang, dan diatasi dalam konteks budaya tertentu kemudian basis sakral kekuasaan konsep kekuasaan politik diberikan atau dikaitkan dengan aspek-aspek yang sakral atau keagamaan basis sakral kekuasaan dalam politik merujuk pada konsep bahwa kekuasaan politik diberikan atau dikaitkan dengan aspek yang sakral atau keagamaan dalam beberapa sistem politik dan budaya otoritas politik dianggap berasal dari sumber yang memiliki otoritas ilahi atau transcendental biasanya ada keyakinan bahwa pemimpin politik memiliki koneksi langsung dengan dewa atau kuasa spiritual yang memberi mereka legitimasi untuk memerintah basis sakral kekuasaan dapat dilihat dalam bentuk berbeda-beda dalam berbagai agama dan tradisi politik di seluruh dunia kemudian monarki ilahi dalam banyak kerajaan di masa lalu raja atau ratu dianggap memiliki hubungan langsung dengan dewa atau entitas spiritual tertentu kemudian teokrasi teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana aturan politik didasarkan sepenuhnya pada prinsip-prinsip agama dalam teokrasi pemimpin politik juga berfungsi sebagai pemimpin agama atau dianggap sebagai perantara antara dewa dan masyarakat pemimpin tersebut menggambungkan otoritas politik dan otoritas spiritual lalu kultus kepribadian dalam beberapa kasus tokoh politik bisa dianggap sebagai figur yang memiliki karakteristik atau sifat yang sakral atau diberkati secara khusus lalu legitimasi religius dalam beberapa sistem politik agama memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi pada pemerintahan pemimpin politik dapat mencari dukungan dari pemimpin agama dan membangun hubungan simbolis dengan agama dalam upaya untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat lalu strategi yang suci istilah strategi yang suci mungkin merujuk pada pendekatan atau prinsip yang dianggap etis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat kemudian transparansi strategi ini melibatkan pembebasan informasi dan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat secara terbuka transparansi membantu menjaga praktik korupsi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan akuntanbilitas pemimpin politik yang kedua keahilan sosial strategi ini bertujuan untuk memastikan pemerintahan dan kebijakan yang mengadepankan persamaan dan kedaulatan rakyat prinsip keadilan sosial berfokus pada pemerintahan, akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan kesempatan bagi semua warga negara yang ketiga partisipasi publik strategi ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan mendorong partisipasi publik, strategi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menentukan masa depan dan meningkatkan legitimasi kebijakan publik yang keempat mengutamakan kepentingan umum strategi ini mendorong para pemimpin politik untuk menjalankan tugas mereka dengan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang kelima yaitu etika politik strategi ini mengacu pada perlakuan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam politik etika politik menghormati prinsip moral dan norma etis dalam setiap tindakan dan keputusan politik yang diambil kemudian ada strategi kekuasaan strategi kekuasaan dalam politik mencakup berbagai pendekatan dan taktik yang digunakan oleh pemimpin politik untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas pengaruh mereka kemudian membangun koalisi pemimpin politik seringkali berusaha untuk membantu aliansi dengan kelompok atau individu lain untuk memperoleh dukungan politik yang lebih besar lalu ada komunikasi efektif pemimpin politik harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat untuk secara efektif menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat lalu manajemen citra pemimpin politik cenderung mengelola citra mereka dengan hati-hati agar dapat membangun persepsi positif di mata masyarakat kemudian pemanfaatan sumber daya kekuatan politik seringkali dikaitkan dengan kendali terhadap sumber daya ekonomi militer atau administratif lalu manuver politik dalam pertempuran politik pemimpin sering menggunakan manuver politik untuk mengamankan dukungan atau menghadapi tantangan politik ini memelibatkan permainan strategis termasuk negosiasi, perjanjian politik, kompromi, atau kooptasi lawan politik lalu ada mobilisasi masa pemimpin politik dapat mencoba untuk memobilisasi masa melalui kompanye masa, demonstrasi, atau gerakan populer kemudian ada mengendalikan informasi kontrol terhadap aliran informasi dan narasi politik juga merupakan strategi yang penting pemimpin politik dapat menggunakan media masa atau alat komunikasi lainnya untuk mempengaruhi persepsi dan membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang berpotensi merugikan mereka demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua tentunya kesempurnaan hanya milik Allah karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye dan ke